Kesehatan menurut kami adalah sebuah kesejahteraan. Sebuah kondisi prima baik secara fisik maupun psikis. Kita harus sehat supaya bisa melaksanakan semua aktivitas sehari-hari. Tapi kesehatan mental pun itu penting sekali. Bagaimana kamu menerima dirimu dan bagaimana kamu berupaya untuk bertanggung jawab terhadap dirimu. Akhirnya kasus-kasus kematian tertinggi, kematian bayi tertinggi di kampung-kampung karena ketimpangan gender ini. Yang harus dituntut menggunakan alat kontrasepsi, jumlah anak dan pelayanan kesehatan. Itu semua ditujukan kepada perempuan, tidak dengan laki-laki. Karena masih banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena mereka belum nikah. Stigma yang terjadi kepada perempuan dengan disabilitas itu lebih tinggi lagi. Ya, banyak sekali ketimpangan yang dialami dalam akses layanan kesehatan. Pertama dari heteronormativitas mayoritas masyarakat. Keterwakilan itu perempuan harus porsinya lebih banyak. Wanita-wanita di Indonesia tidak mendapatkan diskriminasi dan mereka terhindar dari segala macam jenis kekerasan. Perempuan tidak lagi dihakimi atas pilihan-pilihan hidupnya yang mungkin tidak sesuai norma, atau tidak sesuai dengan harapan orang tua, atau tidak sesuai dengan keluarga gitu ya, harapan keluarga. Sehat untuk semua. Sehat untuk perempuan.